Teman-teman media yang saya hormati, selamat malam waktu Jakarta. Teman-teman, bersama dengan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, kami baru saja selesai melakukan pertemuan 2 plus 2, yaitu antara Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Indonesia, Jepang. Pertemuan 2 plus 2 sudah agak lama dirancang, dan Alhamdulillah pada hari ini dapat dilaksanakan. Hasil dari pertemuan 2 plus 2 itu sendiri akan disampaikan pada kesempatan pertama, karena kita sudah berusaha untuk merilai, tetapi kemudian ada hambatan teknis, tapi insya Allah akan segera dapat diterima oleh teman-teman. Selain pertemuan 2 plus 2, selama berkunjung ke Jepang, saya juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Suga, bersama dengan Menhan Pak Prabowo, di mana kita menyampaikan pesan Presiden mengenai pentingnya kedua negara terus menindaklanjuti kerjasama yang sudah dibahas pada saat kunjungan PM Suga ke Indonesia, termasuk di bidang investasi. Kemudian juga saya melakukan pertemuan secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Moteiki Toshimitsu. Selain itu, saya melakukan pertemuan dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara, Konotaro, di mana beliau juga diberikan tugas khusus mengenai isu vaksinasi. Dan pertemuan selanjutnya adalah pertemuan saya dengan Ketua Nippon Foundation dan Japanese Special Envoy for National Reconciliation in Myanmar, yaitu Bapak Sasakawa Yohai. Teman-teman yang saya hormati, mengenai pertemuan bilateral saya dengan Menlu Jepang, ini adalah pertemuan in-person pertama selama pandemi. Namun demikian, kami secara intensif melakukan komunikasi selama pandemi. Hubungan Indonesia dengan Jepang sangat kokoh. Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia sejak tahun 2006. Jepang juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang ekonomi. Tahun 2020, Jepang merupakan investor keempat terbesar di Indonesia setelah Singapura, RRT, dan Hong Kong. Dan pada tahun 2018, Jepang bahkan menjadi investor kedua setelah Singapura. Di bidang ketahanan kesehatan, kita mencatat beberapa perkembangan tindak lanjut MOU bidang kesehatan. Antara lain, kerjasama riset pengembangan dan pembuatan vaksin antara ITB dan Osaka University. Kemudian terdapat juga kerjasama peralatan kesehatan yang merupakan hibah Jepang untuk peralatan kesehatan termasuk mobil X-rays. Selain itu juga terdapat dukungan Jepang bagi pembangunan cold chain vaksin senilai 41 juta USD untuk beberapa negara di Asia Pasifik termasuk untuk Indonesia. Secara khusus, saya mendorong kerjasama Indonesia dan Jepang untuk penguatan, pengelolaan, vaksinasi, dan laboratorium baik untuk COVID-19 maupun penyakit menular lainnya. Di bidang investasi di dalam pertemuan bilateral saya dengan Menlu Jepang, saya antara lain menyampaikan apresiasi rencana ekspansi investasi perusahaan otomotif seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, dan Suzuki. Kemudian mendorong relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia. Kemudian menjadikan Indonesia sebagai regional hub bagi produk-produk Jepang seperti otomotif, petrochemicals, dan industri kaos kaki. Dan pada kesempatan pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang, saya juga mengundang partisipasi Jepang dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. Di mana pembicaraan awal dengan Japan Bank for International Cooperation atau JPEG sudah dilakukan dan kita ingin agar implementasinya dapat segera dilakukan. Di sektor infrastruktur, kita sepakat perlunya percepatan, proses, dan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur besar. Antara lain, pembangunan proyek MRT tahap kedua, kemudian pembangunan pelabuhan Patimban tahap selanjutnya, dan kelanjutan The Java North Line Upgrading Project. Sementara itu di bidang perdagangan, Indonesia mengharapkan kiranya perundingan protokol perubahan untuk IJEPA dapat segera diselesaikan. Secara khusus, saya kembali mengharapkan Jepang untuk dapat mengakui standar Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPU. Saya juga menekankan pentingnya penguatan kerjasama pengembangan sumber daya manusia melalui program pengembangan kapasitas untuk pekerja Indonesia agar dapat memenuhi standar industri dan perusahaan Jepang, kemudian fasilitasi akses untuk tenaga kerja spesifik melalui revisi MOU Kedua Negara, dan mendorong program internship di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. Teman-teman media yang saya hormati, di dalam pertemuan bilateral dengan menu Jepang selain membahas kerjasama bilateral, kita juga membahas beberapa isu kawasan dan dunia. Mengenai Myanmar, Indonesia dan Jepang memiliki keprihatinan yang sama melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia menolak keras penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan yang menyebabkan jatuhnya lebih dari 100 korban meninggal pada tanggal 27 Maret 2021. Hal ini tidak dapat diterima. Penggunaan kekerasan harus segera dihentikan, sehingga korban tidak berjatuhan kembali. Dialog harus terus diupayakan. Hanya melalui dialog Myanmar akan dapat menyelesaikan masalah mereka. Mengenai Indo-Pasifik, Indonesia kembali menyampaikan prinsip-prinsip yang ada dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Antara lain, transparansi, keterbukaan, inklusiveness, dan selalu mengedepankan kerjasama. Jadi sekali lagi, teman-teman, di dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang dan juga dalam pertemuan 2 plus 2, secara jelas saya menyampaikan kembali prinsip-prinsip yang ada di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik, yaitu antara lain, transparansi, keterbukaan, inklusiveness, dan selalu mengedepankan kerjasama. Rivalitas dan konfrontasi tidak akan menguntungkan siapapun. Kawasan Indo-Pasifik harus menjadi kawasan damai dan sejahtera. yang akan dapat tercapai jika kerjasama terus dikedepankan. Sekali lagi, jika kerjasama terus dikedepankan dan semua negara mematuhi hukum internasional. Prioritas ASEAN adalah menjalin kerjasama konkret dengan semua mitra, dengan semua mitra, termasuk Jepang, dalam mengimplementasikan kerjasama dalam konteks implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Pertemuan kedua, sebelum pertemuan dengan Menlu Jepang, yaitu pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, yang juga merupakan mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Menteri Pertahanan, yaitu Konotaro. Menteri Konotaro adalah juga menteri yang diberi tugas untuk program vaksinasi COVID-19 di Jepang. Dalam pertemuan dengan Menteri Konotaro, kita melakukan compare notes mengenai situasi penanganan pandemi di kedua negara dan dunia, termasuk program vaksinasi di kedua negara. Kita sepakat, vaksinasi adalah salah satu ikhtiar masyarakat dunia untuk segera keluar dari pandemi COVID-19. Tantangan program vaksinasi masih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama, terutama di dalam merealisasikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Indonesia dan Jepang sekali lagi prehatin dengan vaksin nasionalisme dan restriksi suple vaksin yang berpotensi menghambat pemulihan pandemi secara bersama. Kita juga sepakat untuk terus mendukung vaksin multilateralisme dan mendukung kerja COVAX Facility. Pertemuan yang ketiga adalah pertemuan dengan Chairman Nippon Foundation dan Japanese Special Envoy for National Reconciliation in Myanmar, yaitu Bapak Sasakawa Yohei. Kita membahas kerjasama yang dilakukan Nippon Foundation dengan berbagai provinsi di Indonesia dan di berbagai sektor, antara lain di bidang pendidikan, kelautan, dan bidang kesehatan. Nippon Foundation telah melakukan kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1976. Selain itu, di dalam pertemuan dengan Bapak Sasakawa, kami juga melakukan pertukaran informasi mengenai situasi di Myanmar. Bapak Sasakawa menghargai upaya yang terus dilakukan oleh Indonesia untuk Myanmar. Bapak Sasakawa sepakat dengan pesan-pesan Indonesia agar penggunaan kekerasan segera dihentikan dan segera dilakukan dialog. Dan apa yang terjadi di Myanmar akan mempengaruhi situasi kawasan dan juga ASEAN. Teman-teman media yang saya hormati, sebagai kesimpulan, kunjungan ke Tokyo, Jepang membuahkan hasil yang baik. Pertama, kita menindaklanjuti kunjungan PM Suga ke Indonesia. Dengan pertemuan intensif seperti ini, maka akan memudahkan kita untuk mengukur implementasi dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Yang kedua, di bidang kerjasama kesehatan, kita melihat kerjasama ini telah mulai berjalan dan kita sepakat untuk terus memperkuatnya karena kita tahu bahwa isu kesehatan sangat penting di masa mendatang. Ketiga, terdapat komitmen yang kuat, komitmen yang sama dari kedua belah pihak untuk memperkuat kerjasama ekonomi, termasuk bidang investasi serta upaya untuk menyelesaikan berbagai tantangan perdagangan kedua negara. Keempat, kita juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan dan maritim Indonesia dan Jepang. Dan kelima, mengenai pembahasan isu kawasan dan internasional, satu hal yang saya tekankan adalah pentingnya semua negara memajukan kerjasama agar tercipta stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan tidak hanya di kawasan, tetapi juga di dunia. Kerjasama dan perdamaian sangat diperlukan bagi dunia untuk keluar bersama dari pandemi COVID-19. Kerjasama dan perdamaian diperlukan dunia untuk bersama melakukan pemulihan ekonomi. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dan malam ini saya akan langsung kembali ke Jakarta. Terima kasih.